Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita potong kamera pada hape samsung bisa teman-teman lihat, kalau di hape samsung sendiri kan dia, kalau yang disini kan udah di tengah kamera depannya ya teman-teman ya nah itu kan warna hitamnya juga mengikut melekuk, jadi disini teman-teman bisa memotongnya langsung dihitamkan di bagian atas ini nah jadi caranya seperti ini, teman-teman buka di pengaturan kemudian disini teman-teman pergi ke tampilan kemudian disini kita cari potongan kamera, nah disini teman-teman ada contohnya ya nah kayak gini tengah ataupun yang hitam di atas ini nah tetapi disini ada beberapa aplikasi yang itu ya kita coba di, ini semua sudah otomatis ya teman-teman ya, kita coba tiktok ya nah misalnya, oh mana tiktok tadi guys, nah ini kita tekan, tampilkan potongan kamera, sembunyikan potongan kita coba tekan, tampilkan potongan kamera ya teman-teman ya nah oke, sekarang kita coba buka tiktok, apakah ada yang beda nah, bisa teman-teman lihat ya tuh di bagian atas ini ya teman-teman, ini tuh hitam ya hitam, tapi kita coba lagi sorry, salah disini teman-teman, ini tadi youtube, ya ampun kalau disini masih full ya teman-teman ya, kita coba lihat kalau hitam, berarti disini ya, sembunyikan potongan kamera, coba kita lihat oh ini teman-teman, kalau kita tekan, sembunyikan potongan kamera tuh ini tadi kan full, sekarang sudah tidak ya, ada garis disini teman-teman ya nah, jadi disini teman-teman, silahkan teman-teman sesuaikan aja, mau yang seperti apa ya nah, jadi caranya seperti itu untuk memotong kamera pada hape samsung silahkan dicoba, semoga tip singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen aja pada bawah ini see you next video, dadah